Samara Amani belum ada rencana kembali ke dunia politik. Mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Samara Amani mengaku belum menyatakan akan bergabung dengan Partai Politik kembali. Kehadirannya di kantor DPP Partai Amanat Nasional, PAN, hanya untuk mengantar tiga mantan kader PSI bergabung partai berlambang matahari itu. Belum ada rencana masuk ke Partai Politik dalam waktu dekat. Kita dukung orang-orang bagus, banyak kandidat-kandidat politik yang bagus, ujar Samara di kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Ia juga mengutarakan niatnya untuk tak maju sebagai calon anggota legislatif Kalek pada pemilihan umum pemilu 2024. Namun, keputusannya tersebut bukan berarti dia hilang dari dunia perpolitikan Indonesia. Bukan gak mau gabung, tetapi kita harus mendukung orang yang bagus dalam kandidasi Pilpres, karena kita bicara hal yang sangat penting tentang Indonesia ke depan. Jadi kalau buat aku, aku ingin memastikan mendukung orang yang tepat, orang yang bagus, masuk ke dalam pemerintahan selanjutnya, ujar Samara. Kendati belum ingin kembali bergabung dengan partai politik, ia menilai bahwa PAN adalah tempat yang tepat bagi generasi muda Indonesia untuk berpolitik. Hal tersebutlah yang mendorongnya untuk mengantar tiga ekskader PSI bergabung dengan partai pimpinan Zulkifli Hasan itu. Kalau masuk partai, masuk PAN, masuk partai manapun dari kemarin bisa aja, cuman kan sekarang posisi aku tidak dalam kerangka berpartai politik. Jadi kita di luar, tapi kita tetap mendukung orang-orang yang bagus masuk ke partai politik, salah satunya APN kan partai bagus, ujar Samara. Hari ini, tiga kader muda dari PSI resmi hengkang dan memilih bergabung ke PAN. Bergabungnya ketiga kader muda tersebut diantar dan ditemani langsung oleh Samara yang juga merupakan mantan politikus PSI.